Ini ada yang bilang tahu puyuh, ada yang bilang tahu fantasi, ada yang bilang tahu kukus Ayo, di tempat kalian namanya apa nih? Langsung aja kita cobain Set, nah Ini makannya jangan lupa pakai cabai rawit Mari kita coba, bismillah Segar banget Buri Terus, dalamnya tuh lembut Ini bisa sih, kayak buat ide jualan Buat ide makanan anak kecil Wah, ini mantep banget Mau tahu gimana cara bikinnya? Langsung aja Pertama kita potong-potong dulu, ini ada daun bawang Ujungnya kita buang Potongnya nggak terlalu kecil karena nanti mau kita halusinnya pakai blender Jadi ini potong kasar aja Supaya mempermudah ketika ngeblender Lanjut, ini ada wortel Sudah dikupas, ini juga kita kecilin aja, nggak perlu rapi-rapi banget Kita lanjut Kita lanjut, potong tahu Tuh 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 selamat menikmati lanjut kita haluskan ini pakai food processor daun bawang sama wortel kita hancurkan dulu soalnya dia teksturnya kan lebih kasar supaya nanti rata kita haluskan lagi oke sekarang kita masukkan telur masukkan dulu ke mangkuk kecil supaya kalau ternyata telurnya jelek atau busuk tidak ngulang dari awal tapi kalau udah yakin telurnya bagus langsung masuk juga gak masalah kita masukkan bumbu-bumbunya ini ada lada garam kaldu jamur kalau mau ditambahkan pakai gula atau kaldu ayam kaldu yang lain juga boleh banget udah kita haluskan lagi oke ini udah kecampur rata sekarang tinggal kita pindahkan ke loyang kita kasih minyak kita pastikan pinggirnya juga kena kita mulai pindahin selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita ratakan pakai sendok kita masukkan telur puyuhnya kita tanamkan ini kita agak diratakan sedikit kita tempelin supaya nanti gak terpisah si telur puyuhnya sama adonannya telur puyuhnya udah direbus ya langsung kita kukus langsung kita masukkan ke dalam kukusan udah sekarang tinggal kita kukus kurang lebih selama 15-30 menit pokoknya dicek kalau emang nanti ditusuk ke dalam dalamnya juga udah mateng bener-bener mateng berarti udah bisa kita angkat tapi kalau belum pokoknya lamain aja oke udah sekitar 30 menitan ini udah bisa kita matikan tadi gue udah cek juga udah mateng kita buka terus langsung kita angkat oke oke sip nah ini kita dinginin dulu sampai kurang lebih bisa kita pegang oke ini udah lumayan dingin kita sekarang mau kocokin telur dulu karena nanti mau kita apa kayak balur terus baru digoreng oke ini kita kocok minyaknya udah dipanasin tapi jangan terlalu panas banget juga supaya nanti gak meledak-meledak udah ini tinggal kita keluarin terus kita balur pelan-pelan karena tahunya agak ringki dan telurnya juga agak ringki ini telur puyuhnya langsung kita goreng oke ini tinggal kita goreng sampai kecoklatan kalau udah tinggal kita tirisin oke ini udah kecoklatan jadi karena tadi juga udah matengnya dikukus jadi kita cuma cari agak warna-warna aja jadi ini karena udah lumayan kecoklatan bisa langsung kita angkat nah ini tingginya bisa kalian sesuaikan juga ya kalau misalnya mau kecil-kecil tinggal disesuaikan sama cetakannya sudah ini tinggal kita tunggu agak turun dulu minyaknya agak tiris terus tinggal kita plating saatnya kita plating nah ini tinggal kita susun-susun aja cukup tiga kita taruh tiga aja kalau gitu sip oke ini tinggal kita kasih cabai rawit udah pasti kalau makan ini tuh enaknya pakai cabai rawit tuh sip udah cukup udah jadi tahu puyuh gorengnya gampang banget tadi cara bikinnya kalau mau diselipin sayuran lain juga boleh banget jangan lupa dicobain resepnya di rumah thank you banget udah nonton website kita kali ini jangan lupa nonton website yang lainnya yang penting tetap di masak.tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati